Nah, ada dua pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke Parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Palo sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa. Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menko-Minko akan digantikan oleh PLT. Oke, berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni? Atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Bagaimana dengan PLT-nya, Bung Joni pelatih, di resafolnya, kita terima, kita konsisten. Karena kita katakan itu hak berogati Presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan, apa yang telah kita utarakan. Agar konsistensi itu, paling tidak itulah sumpah sih yang bisa diberikan oleh partai ini. Dan sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan, tadi siang Pak Paldo, apa namanya, mengatakan bahwa tugas Mekom Info akan dikemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya, pada kecepatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak berogati Presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah Presiden tidak suka. Tidak ada lebih bodoh dari Nasdem. Untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru, tanpa diminta oleh Presiden. Sekali lagi, itu adalah hak berogati Presiden. Oke? Terima kasih.